Episode 4171-4175 Setiap orang adalah puncak mutlak, apalagi ini bukan zaman sekarang. Pada zaman dahulu dan zaman dahulu, keberadaan gelar dewa dan kaisar sangatlah langka, gelar dewa dan kaisar bahkan lebih sedikit lagi. Tetapi awalnya, ini sangat jarang. Di Changlan Wanji, setiap orang adalah kekuatan tertinggi, dan cukup untuk duduk di satu sisi kekuatan kelas 1, calon kaisar. Kaisar setengah langkah, semua orang kaget dengan kehadirannya, ini saudara bela diri yang lebih tua, apa gelar Tuhan. Pada saat ini, Mu Yun mendatangi Xiao Yuner dan terpana melihat pemandangan ini, Lu Qingfeng ini, di dunia ini, hanya memiliki sedikit berita tentang orang ini. Tanpa diduga, dia kini telah mencapai level dewa, membunuh semua orang yang hadir bukanlah masalah dewa. Dewa pedang yang tak tertandingi, Li Wanming takut dan ketakutan, dan dia tidak lagi acuh tak acuh. Peduli, Lu Qingfeng tidak mati, tetapi dia tidak mati, milik Li Wanming tubuhnya muncul lagi, dan momentumnya telah turun sepenuhnya. Pedang Ki memotong kulitnya ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, seluruh orang tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi mayat tiga bilah bersilangan. Kekuatan gelar, Qingdi juga, sembilan kaisar surgawi adalah gelar kaisar, pada titik ini, seorang pejuang dapat disebut dewa atau kaisar. Oleh karena itu, ia menyandang gelar dewa dan gelar kaisar, kuasai Tao sejauh 10.000 meter, titik awal dan titik akhir bertemu dan mengelilingi, dan kekuatan Master Tao berubah menjadi kekuatan medan. Ini adalah alam di luar kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi, yang kedua setelah kaisar ilahi, gelar kaisar. Tuhan, kekuatan mengerikan itu meliputi dunia, sebuah kata sepertinya menyebar ke seluruh dunia dan seluruh tempat suci siau yau reruntuhan. Lu Qingfeng berkata dengan lemah, aku, Lu Qingfeng, dewa pedang yang tak tertandingi. Pada saat ini, lusinan sosok kaisar setengah langkah dan tingkat kaisar dikejutkan satu per satu. Tubuh Li Wanming ditutupi dengan pedangki, dan kekuatan tinjunya telah lama terpotong-potong. Tiga pedangki langsung memotong tubuh Li Wanming, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi terjadi. Ini adalah kekuatan domain yang hanya bisa dikendalikan dengan gelar dewa. Tiga pedang hancur, Lu Qingfeng menggoyangkan telapak tangannya saat ini. Ya, Li Wanming dengan jelas merasakan tubuhnya seperti rawa dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, mata Li Wanming terkejut. Li Wanming berteriak ngeri, tubuh Li Wanming terkoyak oleh pedangki, kaisar Suantian. Kurang dari, span lebih besar dari pedang sepanjang tiga kaki tujuh inci, seperti roh langit dan bumi dan esensi segala sesuatu, berkumpul di telapak tangan Lu Qingfeng. Lu Qingfeng acuh tak acuh. Hanya, ada kesenjangan antara judul dan level. Melihat pemandangan ini, kaisar Suantian berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya kamu memilikinya, mendapatkan apa yang tersisa dari kamu siau yau. Kalau tidak, kamu tidak bisa mencapai level Tuhan secepat itu. Awalnya adalah sebuah pegangan, pedang bintang matahari dan bulan. Pada saat ini, Lu Qingfeng memegang pedang matahari, pedang bulan, dan pedang bintang, dan ketiga pedang itu menyatu dalam sekejap. Dengan pedang ini, kaisar Suantian tertawa dan memandang Lu Qingfeng dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu memotongku. Mengapa? Hahaha, jika kamu hanya menyerang klan Ye, aku tidak akan peduli. Hanya saja, jika kamu menyerangnya, pedang di tanganku akan menebasmu. Penguasa Surga kelima, penguasa Sekte Seng Suan dan Kaisar Surga, sekarang salah satu dari delapan kaisar surgawi, menghadapi kaisar surgawi, Lu Qingfeng tidak memiliki rasa takut atau mundur. Kali ini, Anda dan Ditengfei bersama-sama melakukan tindakan melawan keluarga kamu. Apakah kamu bersedia keluar sekarang? Lu Qingfeng memandangnya dan, tampak acuh tak acuh. Dixuan, tekanan kuat itu, belum lagi pemotongan dan penyegelan surga, membuat kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi juga mengubah wajah mereka satu demi satu. Jubah piton emas pucat, mengenakan mahkota emas, menginjak meteor dan bulan terbang, muncul di depan dari semua orang. Satu sosok, satu langkah keluar, kekosongan benar-benar terbelah. Pada saat ini, gerbang Seng Suan, Li Zong Tian, Suan Yan Bing dan Su Yu semuanya tampak serius dan membungkuk di udara. Suara dingin, dengan amarah yang tak terbatas. Bagus, 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 Lu Qingfeng. Kemudian, kekosongan itu terkoyak, dan suara dingin terdengar pada saat ini. Namun, kekosongan tersebut memicu kekuatan untuk menghancurkan pedang bintang Lu Qingfeng. Tetapi gagal, seorang calon kaisar meninggal. Pedang, terpotong, bum baru saja, dia meminta bantuan seumur hidupnya. Tapi sekarang dia membutuhkan bantuan. Dia ingin lari, tapi dia tidak bisa lari. Tolong aku, bantu aku. Roh pedang dari langit dan bumi yang bergejolak naik ke langit, seperti naga dan phoenix. Ia merobek ruang dalam sekejap dan langsung menuju ke Li Wanming. Tetapi di belakang Lu Qingfeng, sang bintang pedang keluar dari sarungnya dalam sekejap. Li Wanming panik saat ini. Pada saat ini, mata Lu Qingfeng masih tenang dan melihat kekejauhan. Apalagi orang yang datang juga sangat sulit meski semuanya sudah diperhitungkan. Saya tidak menyangka Lu Qingfeng akan muncul hari ini di luar dugaan mereka. Pada saat ini, Kaisar Tengfei juga mengangkat alisnya. Kaisar Suan berkata dengan lemah. Datang, Kaisar Suan dan Kaisar Tengfei sama-sama mengangkat alis mereka saat ini. Siapa apakah kamu mengatakan hal itu kepada? Begitu ucapan ini keluar, semua orang menjadi bingung saat ini. Untuk sesaat, Lu Qingfeng berbisik. Karena aku tidak muncul, aku akan pergi bersama Muyun. Kehidupan dan kematian keluarga Ye tidak ada hubungannya denganku. Meskipun jaraknya ribuan mil, Lu Qingfeng sepertinya sedang menunggu sesuatu. Penglihatan itu sepertinya melihat jauh ke dalam keluarga Ye. Bahkan jika Lu Qingfeng adalah dewa pedang yang tak tertandingi, tren umumnya tidak dapat diubah. Dua Kaisar Surgawi datang. Kedatangan Kaisar Suan dan Kaisar Tengfei memberikan kegembiraan besar pada gerbang Sengsuan, Feihuang Sengzong, klan Tulang, klan Jiwa dan empat keluarga. Pemain belakang yang paling penting adalah dua Kaisar Surgawi. Empat keluarga hanya menimbulkan masalah. Kali ini, berurusan dengan klan Ye, surga ke-8 dan surga ke-5 adalah kekuatan inti. Kaisar Suan acuh tak acuh. Satu lawan satu, aku benar-benar tidak bisa membunuhmu, tapi, dua lawan satu, Lu Qingfeng, bisakah kamu bersembunyi meskipun kamu terkena sinar matahari, pedang bulan dan bintang di tanganmu. Saat ini, Ma Wenfu, L.V. Min, Wang Jun dan Dong Suksin semuanya terlihat rendah hati, penguasa surga ke-8, pemimpin Feihuang Sengzong. Namun, ketika orang ini muncul, semua orang yang hadir berubah dari dua jenis paksaan menjadi tiga jenis paksaan, sesosok muncul seperti hantu. Tidak seindah Kaisar Suan, tetapi terlihat agak gelap. Pada saat ini, suara menyenangkan terdengar Kaisar ke-8. Teten Fei, saudara ke-8, delapan adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Perang hari ini bukanlah apa yang dapat dikatakan oleh Kaisar setengah langkah dan Kaisar kuasi. Pada saat ini, kerumunan orang bersorak kaget. Berengsek, hanya saja satu-satunya keponakan yang memiliki kakak laki-laki yang baik, yang sangat meyakinkan ketiganya, Anda tahu. Lu Qingfeng ini mendengar ini, ketiga Kaisar tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dalam situasi saat ini, dua Kaisar surgawi muncul. Jika kamu tidak muncul, aku bisa membawa Mu Yun pergi. Kedua orang ini tidak bisa menghentikanku. Lu Qingfeng kemudian berkata, Saya juga tahu apa yang Mu Qingyu ingin Anda lakukan. Dia juga menjelaskan kepadaku, tapi aku di sini untuk adik laki-lakiku, bukan untuk keluargamu. Saya harap Anda mengetahuinya. Pada saat ini, ketiga Kaisar mengangkat alis mereka, Lu Qingfeng memandang ketiganya dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya tahu. Kamu dengan cahaya lilin memandang Lu Qingfeng, tersenyum dan berkata, Jangan marah, Tuan Lu. Saya tidak muncul. Saya benar-benar punya alasan yang kuat. Pada saat ini, tulang punggungnya tampak seperti ini. Bagaimana mungkin kalian para seniman bela diri keluarga tidak terkejut dan takjub? Kamu cahaya lilin, kamu wentian dan kamu futian adalah inti dan jiwa dari klan Ye, tapi semua ini adalah karena tiga orang dewasa. Meskipun ketiga wanita tersebut telah memimpin keluarga negaraan Ye selama bertahun-tahun, mereka sangat menghormati ketiga wanita tersebut. Para prajurit Ye melontarkan suara diskusi dan kejutan mereka satu demi satu, dengan cahaya yang panas di mata mereka. Si Mei Yun, Yu Fei Ye dan Ai Yuan Liu tercengang saat ini. Ye Futian, Ye Wentian, kamu cahaya lilin. Perbedaan ketiga angka tersebut tidak terlalu besar. Masing-masing dari mereka tinggi dan bermartabat, dan memberikan perasaan seolah-olah mereka berbagi suka dan duka. Dan ini sangat aneh. Tiga momentum kuat datang pada kali ini. Suara hentakan udara terdengar ketika Ye Xing Zhe mendengar ini. Matanya berbinar waktu itu, dan dia terkejut dan berkata, Ayah. Pada saat ini, sebuah suara cerah terdengar. Tuan, Lu, aku serius. Kami tidak sengaja menyembunyikannya. Apakah si Wan dan hanya siapa yang akan datang? Sulit untuk menangkis kakak bela diri sendirian, saudara laki-laki tertua. Meskipun dia disebut dewa, tetapi keduanya gelar kaisar ada di sini, dan mereka adalah dua kaisar surgawi, dengan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, Mu Yun juga diam-diam mencubit keringatnya, kelihatannya seperti hari ini ditutup. Selanjutnya, panggung mereka, gelar Tuhan, gelar kaisar, semuanya muncul. Pada saat ini, semua orang tahu. Kamu cahaya lilin, kamu Wen Tian dan kamu Futian saling menyembunyikan senyum mereka. Pada saat ini, Lu Qing Feng berkata lagi, mari kita bicara tentang masa lalu. Saat ini, itu adalah dua kaisar surgawi mereka. Keponakan dan paman, itu tidak biasa. Ketiganya tertawa dan penuh kegembiraan, Ye Zutian tersipu, Uhuk, Uhuk, untuk menyelesaikan masalah ini lagi. Kamu dengan cahaya lilin memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, Keponakan yang baik, aku telah bekerja keras selama ini. Artinya, setelah ketiga kaisar tidak berada di keluarga Ye selama tahun, semua pihak tergerak pikirannya, enam leluhur dari enam keluarga-keluarga semuanya adalah kaisar kuasi. Tetapi jika mereka pindah, ketiga kaisar bekerja sama untuk membunuh kaisar kuasi, siapa yang tahan? Siapa yang berani pindah? Inilah sebabnya, setelah kaisar king dan kaisar manusia meninggalkan keluarga Ye, tidak ada yang berani memindahkan keluarga Ye di enam keluarga. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Hampir mustahil bagi kaisar setengah langkah untuk membunuh calon kaisar. Hal seperti ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Bukan perlawanan, tapi pembunuhan. Jika tiga kaisar setengah langkah menyerang bersama-sama, mereka dapat membunuh calon kaisar. Kekuatan ketiganya adalah mereka menyerang bersama-sama. Tetapi pada tahun-tahun itu, ketika kaisar king dan kaisar-kaisar manusia ditangkap dan yang lainnya melarikan diri. Ketiga kaisar hanya setengah mengubah kaisar. Ketiga kaisar itu sangat terkenal. Kamu dengan cahaya lilin tersenyum dan berkata, Tentu saja. Lu Qingfeng berkata saat ini, Bisakah kamu menanganinya? Kamu dengan cahaya lilin tersenyum dan berkata, Itu benar, tetapi kamu memulainya sedikit lebih awal. Sekarang gelar dewa dan kaisar masih sedikit kurang. Ini bukan bidang yang kohesif dan tidak kokoh. Lebih tepat disebut, setengah kaisar. Namun, itu belum mencapai tingkat kaisar semu, gelar dewa dan kaisar. Ternyata kalian bertiga hilang, bukan karena kalian terluka saat berurusan dengan kaisar yuan terakhir kali, tapi karena mu Qingyu menyembunyikan kalian bertiga, siap diam-diam mengolah tiga gelar kaisar. Saat ini, kaisar suan tersenyum dan berkata, Dari kaisar setengah langkah yang asli, sekarang dia telah melampaui kaisar semu. Mu Qingyu memperlakukan kalian bertiga dengan sangat baik. Semua keluarga merasakan tekanan yang besar. Pada saat ini, tiga kaisar muncul. Si Mei Yun mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Tunggu aku. Ai Yuan Liu dan Yu Fei Yee menatap dengan marah ke arah Ye Wen Tian dan Ye Futian. Hindari gegar otak, ada keributan saat ucapan ini keluar, tahta. Jika aku tidak mati satu kalipun, aku tidak akan meraih tahta. Suara aneh itu terdengar, tapi Ji Wei Yee mencibir dan berkata, Memang benar Mu Qingyu membunuh kita, tapi itu, itu juga merupakan hadiah untuk kita. Jie Jie, kamu dengan cahaya lilin bernapas dan berkata perlahan, di tahun-tahun itu, kalian berdua mati di tangan Mu Qingyu. Terkejut, Ji Wei Yee diselimuti kabut hitam, tidak dapat melihat wajah aslinya, rangkanya setipis kayu bakar, dan wajahnya hanya berupa kulit dan tulang. Seluruh orang tampak seperti sepotong kayu mati tanpa jejak kehidupan. Terkejut, tulang tongcang dan jiwa junyan juga dengan sopan menundukkan tangan saat ini. Pada saat ini, ketiga kaisar tercengang. Selanjutnya jiwa, gufan, dan sosok kurus juga muncul pada saat ini, awan gelap muncul saat ini, kekosongan terkoyak, dua kaisar surgawi, kata-kata kaisar tengfei jatuh, di tengfei tersenyum dan berkata, bersembunyi selama bertahun-tahun, keluar. Hari berikutnya, fan, kali ini, untuk menghadapi klan Yee di reruntuhan suci siaoyao dan membunuh Muyun, akankah kita memberikan kesempatan lagi? Dulu, gelar kaisar dewa tidak mungkin terlihat selama ribuan tahun atau bahkan ribuan tahun, tetapi sekarang, ada tiga dalam sekejap mata, dan ada tiga semi kaisar yang melampaui kaisar semu dan belum mencapai level kaisar dewa, serta gelar kaisar dewa yang mungkin muncul selanjutnya, sungguh mati rasa melihat munculnya gelar kaisar dewa dari kaisar setengah langkah menjadi kaisar kuasi, begitu pernyataan ini dilontarkan, semua pihak gempar. Mu King Yu telah dipersiapkan selama bertahun-tahun, bukankah kita punya kaisar tengfei berbicara saat ini, dengan nada rendah dan senyuman di wajahnya? Siapa bilang itu merugikan kita berdua? Kekosongan bergetar, kurang dari, span lebih besar dari kepala keluarga Tianlong yang penuh warna, Muyun tidak mengetahui kekuatan Cai Lingtian, Cai Lingtian. Muyun terdiam, kelinci kecil, apa-apa yang kamu lakukan? Muyun menatap pria itu dengan bingung, dan pria itu menatap Muyun dengan bingung. Itu dan itu kamu, itu kamu, pria dalam bayangan, mengenakan pakaian warna-warni, sangat kuat, tetapi bayangan maya, tetapi itu tidak nyata, sesosok muncul, maniknya rusak, Muyun segera mengangguk, mengeluarkan manik-manik yang diberikan Kwewe kepadanya dan langsung menghancurkannya, saudara-saudara bela diri yang lebih tua ini semua tahu. Mendengar ini, Muyun tercengang, Lu King Feng berkata langsung, hancurkan manik-manik yang diberikan kepadamu oleh Chai Weiwei. Kakak senior, Muyun, pada saat ini, Lu King Feng mengerutkan kening, ada kesenjangan yang besar, tapi kamu Zutian, kamu Wen Tian dan Ye Futian hanya bisa disebut semi-kaisar, bukan gelar dan tingkat kekuatan sebenarnya, empat lawan empat itu bagus, empat kaisar, tambahkan Tuhan untuk mempesona kaisar dan kaisar tengfei, so, Yi, kaisar jiwa, Gu Fan, Gu Di, Sekarang, tidak dua banding empat, tapi empat banding empat. Untuk hari ini, karena kami tidak dapat menghentikan Mu King Yu, kami harus membuat keputusan sendiri, persiapan sendiri. Dia memperluas kekuatan kita, dan kita juga memperluas kekuatan kita. Kaisar tengfei berkata sambil tersenyum saat ini, Mu King Yu telah melakukan terlalu banyak hal. Banyak hal yang sulit untuk kita periksa, seperti King Man. Tujuh kaisar setengah langkah. Meskipun kami mengetahui keberadaan King Man, kami tidak menyangka mereka sekuat itu. Ini sungguh luar biasa, menjadi tingkat gelar, bangkit kembali. Hal ini, ketika Asteris bahkan secara langsung hampir membuat Ye Xiaoyao dan kaisar Ming langsung berperang, ketika Mu King Yu mendengar bahwa Gu King Peng telah dibunuh, dia sangat marah dan membunuh Gu Fan dan Hunyi secara langsung. Gu Fan dihianati kakak laki-lakinya Gu King Peng dan membunuh Gu King Peng dengan bersatu dengan kaisar surga dan keluarga jiwa. Namun, ada Asteris-Asteris dalam keluarga, Gu Di dan Gu King Peng dari klan Gu memiliki hubungan dekat dengan Mu King Yu. Bisa dibilang mereka adalah sahabat hidup dan mati. Di bawah kepemimpinan Gu King Peng, seluruh klan Gu memiliki hubungan dekat dengan reruntuhan suci Xiaoyao, keduanya adalah alam kuasi kekaisaran. Gu Fan Si adalah kepala keluarga tua dari keluarga, Gu King Peng, kaisar tulang di masa lalu, adalah saudaranya sendiri, sedangkan Hunyi adalah kepala keluarga jiwa di masa lalu. Mengambil Ling Tian, inkarnasinya sebagai manusia, dia berdiri dengan bangga dan berkata, Naga Taek Su Ming Long dan Ji Yuyin telah bertindak terlalu jauh. Saya netral, apa masalahnya mau membantu saya? Dunia naga, surga pertama. Tapi saat ini, Mu Yun menatap Lu King Feng tanpa daya. Asteris-asteris sudah berakhir. Sosok Cai Ling Tian berangsur-angsur runtuh. Keluar dari sini, Mu Yun mengangkat tangannya. Terima kasih saudara, aku punya waktu untuk minum bersamamu. Saat ini, Mu Yun juga sedikit tidak berdaya. Jika Cai Ling bisa datang dan bertarung melawan Kaisar Surgawi, bukankah seharusnya tidak? Masalah. Tetapi tanpa diduga, bahkan naga berwarna-warni pun terhenti. Sampai sekarang, mereka tidak saling mendukung, tidak muncul. Bisa dibayangkan, keluarga naga pengguncang laut dan keluarga naga Taegu Yan adalah sekutu kuat keluarga Ye, di antara sepuluh keluarga naga, seperti yang dikatakan Kin Meng Yao, wajah Mu Yun langsung terkulai. Bukan hanya saya, Hai Yuan, kepala keluarga naga yang mengguncang dewa laut, dan Bu Yan Zhong, kepala keluarga naga Taegu Yan, telah dihentikan. Keluarga naga tidak dapat membantu keluarga Ye. Beritahu nenekmu. Cai Ling Tian langsung berkata, naga Taesuming dan naga Yin Sembilan kamu adalah dua keluarga naga. Mereka adalah kaki anjing Kaisar Surga. Tahukah kamu, sepertinya semuanya sudah direncanakan. Kaisar Suan dan Kaisar Tengfei berada dalam masalah di sini, dan saya berhenti di situ. Apa maksudmu? Tidak bisa lewat. Saat kata-kata itu jatuh, Kai Ling Tian berkata lagi, aku bisa dan tanda pagar 39, tidak lolos. Manik itu sendiri memiliki merek jiwaku. Kalau diremukkan, saya bisa langsung ke sana, tapi sekarang tidak bisa lewat. Luar biasa, empat dalam satu tembakan, Mu Yun berbaring saja dan mati. Pilih sosok Ling Tian dan lihat sekeliling, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Kaisar Suan, Kaisar Tengfei, Tulang Kipas dan Ji Wai, empat gelar. Kaisar ingin membunuhku. Bisakah kamu membantu saudaraku? Itu, putrinya diculik oleh pria ini dan menjadi seorang putri. Melihat Mu Yun, dia secara alami marah, Cai Ling mendengus. Katakan apa saja dan kentut. Tidak masalah. Dia memanggil kakak Cai Ling Tian, Cai Wei Wei memanggil ayahnya, meskipun dia dan Xiao Qi bilang lebih baik berteriak kakak, tapi masing-masing punya teorinya. Sendiri, Cai Ling Tian mengambil setegup darah dan hampir memuntahkannya. Kakak tertua. Halo, Saudara Ling Tian, kata Mu Yun langsung. Itu tidak benar. Seharusnya tidak. Apa yang diinginkan Cai Wei Wei, Cai Ling Tian tidak bisa menghentikannya. Semua orang tahu bahwa memilih Wei Wei berarti memetik daging kepala Ling Tian Xin, yang lain pada saat ini. Tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, kata Cai Wei Wei sambil menarik Cai Ling Tian untuk pergi. Ketika Cai Wei Wei mendengar pidatonya, dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung berkata, dikalau begitu, pergilah keruntuhan suci Xiao Yao bersamaku. Ayah, meski ayah bukan bergelar kaisar dan dewa, pertahanan keluarga naga kami sendiri sangat kuat. Kamu bisa menolak gelar kaisar dan Tuhan. Benarkah asteris-asteris, Cai Wei Wei segera berkata lagi, apakah kamu menerimanya? Sengaja berbohong padaku. Ah, bagaimana kamu bisa memberikan barang berharga seperti itu kepadamu Yun? Ayah menghabiskan banyak waktu memalsukannya untukmu. Ayah bisa muncul di hadapanmu dan menyelamatkanmu. Cai Wei Wei segera berkata, aku memberikan bola naga yang kamu berikan kepadaku kepada ayahku. Di sana berantakan sekali, bagaimana bisa ayahku? Melupakannya, aku sangat marah. Putri mereka menelpon ayah mereka setiap hari, tetapi mereka tidak menelpon ayah mereka. Gelar ayah diperuntukkan bagi Mu Yun, tetapi dia memarahi dalam hatinya, Cai Ling tertegun. Ah, saya tahu pertempuran di reruntuhan suci Xiao Yao. Apa permintaan dukungannya? Cai Wei Wei langsung berkata, ada perang di reruntuhan suci Xiao Yao. Apakah kamu sudah menerima permintaan dukungan ayahku? Ayah, saat Cai Ling Tian melihat putrinya datang, dia langsung tersenyum dan berkata, kenapa kamu ada di sini? Wei Wei, kebangsaan naga tidak memperhatikan laki-laki dan perempuan, tetapi apakah darah mereka mulia atau tidak? Cai Wei Wei, sebagai putri dari keluarga Tianlong yang penuh warna, memiliki darah yang sangat mulia. Dia bahkan mungkin akan mengambil alih posisi Cai Ling Tian di masa depan, di Aula Utama, sekelompok tetua Tianlong yang penuh warna memberi hormat satu demi satu. Putri, putri, pada saat ini, di luar Aula Utama, sebuah bayangan indah muncul dan langsung menuju Aula Utama. Ayah, Cai Ling Tian teriak, gulingkan anak sapi, diam, aku bosan, yang lebih tua ingin berbicara lagi, Cai Ling Tian memarahi, pokoknya, kalau Tuhan Zulong dan kamu siau-yau memiliki hubungan dekat, klan kamu juga mendukung klan naga. Di hadapan keagungan kaisar, apa salahnya membantu mereka? Apakah kamu takut dengan bola? Sebagai putri dari keluarga Tianlong yang penuh warna, selama bertahun-tahun, dia tidak hanya menikmati perlakuan yang seharusnya diterima sang putri, tetapi juga sangat terlatih dalam keluarga, kurang dari span lebih besar dari kali ini. Dia pikir ayahnya bisa melindungi ayahnya sendirian, namun, enam keluarga naga lainnya bersifat mandiri dan tidak berlindung pada pihak manapun. Mereka hanya duduk di dunia naga dengan aman. Itulah yang terjadi pada keluarga Tianlong yang penuh warna. Oleh karena itu, keempat keluarga ini selalu bertengkar sengit satu sama lain. Orang luar mengetahui hal ini. Keluarga naga pengguncang laut dan keluarga naga Yan Kuno selalu terkait erat dengan hai keluarga. Dua keluarga naga, Taik Su Minglong dan naga Jiu Yuin, datang bersama keluarga Kaisar setelah kekalahan keluarga Ye dan kematian Zulong. Mereka semua punya rencana. Saat ini, Cai Weiwei tidak terlihat baik-baik saja. Itulah kenyataannya. Klan naga, 10 klan naga paling menonjol, terbelah menjadi 10 sisi setelah kematian naga leluhur. Di negeri kerajaan naga, terdapat satu sisi di setiap kota, namun kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, saat kamu Xiaoyao meninggal, keluarga Ye terpecah. Keluarga naga dan keluarga Ye adalah apasangan sempurna. Bahkan keluarga Kaisar tidak berani memprovokasi mereka. Ditambah Ye Xiaoyao, Kaisar Dewa, dan reruntuhan suci Xiaoyao, 10 keluarga naga, yaitu naga langit warna-warni, naga emas bercakar lima, naga hitam Taik Su, naga Jiuyuin, naga gemetar laut, naga tulang Taichu, naga ajaib darah, naga Taiguyian, naga api penyucian, dan naga hitam jurang maut, semua mematuhi perintah naga leluhur. Pada saat itu, Zulong masih hidup. Saya memahami masalah ini segera setelah saya memikirkannya. Kai Weiwei segera mengerti. Mereka tahu bahwa Kaisar kelima dan kedelapan akan berperang melawan klan Ye dan ayahku, jadi mereka sengaja menghentikan ayahku. Wajah Kai Weiwei berubah. Lakukan sendiri. Kai Lingtian berkata saat ini, kali ini berbeda. Kali ini, Su Changzi dan Yu Tian Kue, dua rambut tua bermacam-macam, ditembak secara langsung. Fifi, tunggu. Kai Weiwei pergi bersama Kai Lingtian. Kai Weiwei bertanya-tanya, bukankah naga Taeksu Ming dan naga Jiuyuin selalu suka bergesekan dengan Tianlong warna-warni dan naga emas bercakar lima? Apa yang diributkan? Para tetua bisa mengatasinya, mencari kesalahan. Saat ini, Kai Lingtian buru-buru berkata, bukan karena ayahku tidak mau pergi, tapi dua bajingan Su Changzi dan Yu Tian Kue. Sekarang cari kesalahannya. Ayahku perlu duduk di keluarga, jika tidak, akan ada masalah besar. Beberapa angka keluar saat ini, orang ini, apa yang terjadi? Kurang dari, span lebih besar dari, kamu. Si Ae King berkata sambil maju ke depan, tetapi kepalanya membentur penghalang luar angkasa yang tak terlihat. Tetapi kali ini, Si Ae King berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi, lihat aku. Kai Weiwei tertegun, mengerti. Begitu, Si Ae King mendengar kata-kata itu dan memandang Kai Weiwei dari jarak seratus kaki. Kai Weiwei berkata dengan serius, ayahku akan memiliki kecelakaan. Kaisar Suan dan Kaisar Teng Fei, dengan keluarga jiwa dan keluarga tulang yang kuat, bergandengan tangan dengan empat keluarga untuk menyerang keluarga Ye. Ayah saya ada di keluarga Ye. Mereka ingin membunuh ayahku dan adikmu. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Orang ini memiliki kebajikan dengan Muyun, Cai Lingtian terlalu malas untuk peduli. Si Ae King mengira dia adalah saudara laki-laki Muyun. Dia berbicara tentang gelar paman setiap hari, dan dia adalah saudara dari Cai Lingtian. Cai Weiwei menelpon ayah Muyun sepanjang hari. Si Ae Weiwei, mengapa kamu mencari paman? Tanah pegunungan berpakaian hijau dan terlihat tampan? Tetapi Si Ae King, yang tidak bermoral, berjalan keluar selangkah demi selangkah. Saat ini, suara malas terdengar. Siapa yang menginginkan saya? Cai Weiwei minum di udara. Si Ae King, setelah Cai Weiwei meninggalkan Aula, dia meninggalkan negeri naga berwarna-warni dan tiba di gunung yang tinggi. Ya, kirim seseorang untuk menjaga sang putri dan melarangnya meninggalkan kerajaan naga. Cai Lingtian langsung berkata, jika kamu pergi, bunuhlah nyawamu. Postur menawan, perlahan-lahan mundur dari Aula, mendengar ini, wajah Cai Weiwei menjadi semakin jelek. Saya adalah kepala keluarga Tianlong yang penuh warna, dan saya ingin memikirkan keselamatan keluarga Tianlong kami yang penuh warna. Tapi, saya tahu bahwa Muyun memperlakukan Anda seperti anak perempuan. Kalau bukan karena dia, ayah dan anak perempuan kami tidak akan bisa bersatu kembali. Cai Lingtian kemudian berkata, putri yang baik, ayah hanya bisa melakukannya. Di pihak naga, tidak ada yang akan membantu Kaisar Suan dan Kaisar Tengfei, tetapi kami tidak dapat melakukan dukungan di masa lalu. Di antara 10 keluarga naga, ada 3 keluarga naga yang berdiri di rumah Kaisar, keluarga Kekaisaran. Naga ajaib darah, mendengar kata-kata Cai Weiwei, Cai Lingtian berkata dengan getir, kali ini. Berbeda, Taik Su Minglong dan naga Jiuyuyin ditahan oleh naga pembuncang laut dan Tai Guyanlong. Ayahku boleh pergi. Begitu kata-kata si Eking jatuh, kekuatan cakar lain langsung dilepaskan, mereka ke dalam lumpur. Bang ketika si Eking mendengar ini, dia langsung berkata dengan takjub, ini anak sapi yang layu juga telah mempraktikkan keterampilan sihir seperti itu. Yang satu berada di surga ketujuh, bernyanyi bersama tiga wanita sepanjang siang dan malam, dan yang satu lagi berkelahi di luar. Aku, keren, kali ini juga merupakan hal yang baik baginya. Jika dia mengambil kesempatan ini untuk memalsukan kematian dan menipu Kaisar Surgawi yang agung, dia juga dapat memberi Muyun waktu pertumbuhan. Juga, sekarang, Dixuan dan Ditingfei bekerja sama, yang menunjukkan bahwa mereka merasakan tekanan dari Muyun. Orang itu telah mencapai puncak negara bagian Rongtian segera, dan kemudian dia akan menebang negara surga, menyegel negara surga, atau bahkan setengah mengubah Kaisar menjadi Kaisar Semu. Dia tidak pergi. Kalian berdua, jangan khawatir. Perlahan, rendah suara terdengar dan berkata perlahan, jangan khawatir, Muyun mempraktikkan inkarnasi ilahi di surga ketujuh. Itu adalah keterampilan ilahi yang Kaisar Donghua habiskan seumur hidupnya untuk mempelajarinya di masa lalu. Tubuhnya terbelah menjadi dua, dia meninggalkan satu di surga ketujuh. Bahkan jika orang di reruntuhan suci siau yau meninggal, dia akan baik-baik saja di surga ketujuh. Tubuh si eking segera ditekan ke dalam tanah dengan cakar yang berurutan, kata-kata si eking jatuh begitu saja. Di dalam kehampaan, cakar naga difoto secara langsung, bang-bang si eking memarahi dan berkata, Wang tua bajingan, bajingan tua, anak lembu pipi, keponakanku menanyakan sesuatu padamu, tapi kamu mengatakannya. Hanya sesaat, Tidak ada yang merespons, kata Chai Weiwei. Master Baili, kuharap kamu bisa menyelamatkan ayahku. Chai Weiwei mendengar pidatonya dan melihat sekeliling dengan cepat, si eking berkata sambil melihat sekeliling, lalu berkata, benda lama itu ada di dekat sini. Diperkirakan dia mendengarkan percakapan kami. Si eking berkata lagi, lelaki tua yang menangis ratusan mil berkata bahwa Kaisar Surgawi itu mungkin akan membunuh Muyun di permukaan. Mungkin mereka benar-benar mendatangi saya. Dia ingin melindungiku dari kecelakaan. Inilah kekuatan Kaisar, seratus mil jauhnya. Kemana dia pergi? Langit pertama memiliki bintang Kaisar pertama, kuil bintang, dan keluarga naga. Faktanya, secara geografis, surga kedua tidak sebaik surga pertama, tapi warisan dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari surga pertama. Dunia Changlan terbagi menjadi sembilan alam surga. Keesokan harinya, dan pada saat yang sama, di sisi lain, Kwewe masih gelisah dan kembali ke keluarga Tianlong yang penuh warna seruan sedih waktu di pegunungan. Hari ini, aku akan mengajarimu dengan baik. Aku marah sekali. Selain bergaul dengan Jin Suaner sepanjang hari, saya hanya berbicara tentang klan Huoling dari Huoling. Kamu bajingan, kamu selalu lebih buruk dari Muyun. Saya mengabdikan diri untuk mengajari Anda. Bagaimana denganmu? Tidak sebagus, Zulong. Lihatlah Muyun. Bai Liki melirik Si Eking dan mengambil foto lagi. Kali ini, dia langsung menekan Si Eking ke bawah tanah. Si Eking mendengar pidatonya dan berkata, Jika kamu takut mati, kamu takut mati. Alasan apa yang kamu cari? Nah, pada saat itu, akan sangat merepotkan. Si Eking menasihati, kekuatanmu sangat kuat. Itu tidak masalah menjadi Kaisar Surgawi. Pada saat ini, tubuh itu muncul di pegunungan, berdiri dengan tangan ke bawah, memandang kekehampaan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang menyetujui. Jika saya pergi, saya khawatir kedua Kaisar Surgawi tidak akan melakukannya, muncul, dan saya khawatir beberapa teman lama di masa lalu juga akan muncul, atau pergilah. Pak Tua Baili, sebenarnya aku baik-baik saja. Siapa yang bisa membunuhku di keluarga naga emas bercakar lima? Saya menantu Jin Zheng Yuan sekarang. Siapa yang berani membunuhku? Itu membuat Baili menangis tidak bahagia. Sebaiknya aku turun dan berbaring saja, dia terlalu malas untuk bangun, hanya kurang dari, span lebih besar dari lama sekali. Kei Weiwei menganggup dan berbalik, Baili terisak lagi, Muyun punya jalan Muyun, dan Si Eking juga memiliki jalan Si Eking. Kembali, tapi dia selalu punya firasat buruk, untuk sesaat, Kei Weiwei tidak tahu harus berkata apa. Jika Anda jangan mati, semua orang akan bahagia. Jika ada berita dari reruntuhan suci Xiaoyao bahwa Muyun telah meninggal, kami akan menderita setiap hari dan bertindak untuk orang lain. Si Eking juga berkata saat ini, keponakan yang baik. Jangan khawatir, mari kita tunggu beritanya. Setelah bertahun-tahun bersabar dan berharap, bagaimana mungkin Mu King Yu membiarkannya mati seperti ini? Jangan dan 39, jangan khawatir, ada dua orang di dunia ini yang lebih mengkhawatirkan kehidupan dan kematiannya dibandingkan orang lain. Untuk apa aku berbohong padamu? Pada hari kedua, ada Menara Yuan Shi. Pada hari kedua, Kaisar Suan Hao duduk di kota, dan keluarga Phoenix juga berada di hari kedua, dan sekarang, pria berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu sudah pasti. Kamu, kamu, tapi pak, pria itu buru-buru berkata, dengan cara ini, sepertinya Menara Yuan Shi kita takut pada keluarga Phoenix. Jika perintah turun, siapa yang berani keluar di Menara Yuan Shi akan dibunuh tanpa amnesti. Kali ini, saya ingin melihat apakah anak berusia 5 dan 8 tahun dapat membunuh Mu Yun. Kakak laki-lakiku yang tertua bertengkar dengan Mu Qingyu sepanjang hidupnya hidup, tapi kehilangan seluruh hidupnya. Mengapa saya harus menjadi pusat perhatian? Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, hanya saja. Terus kenapa, Tuanku, Qin Mengyao akan menjadi musuh besar kita di masa depan. Tidak begitu baik pada putramu. Formula reinkarnasi Sansheng, saya khawatir ayah saya tidak tahu betapa beruntungnya Mu Qingyu telah dihabiskan untuk Qin Mengyao. Pria berbaju putih berkata sambil tersenyum, Mu Qingyu adalah seorang jenius pribadi. Menantu perempuan ini direncanakan dan dipilih dengan cermat olehnya. Betapa mustahilnya mendengar ini, di depan pria berbaju putih, suara pria itu tertegun dan berkata, dia baru saja mencapai rana setengah melangkah ke dalam kaisar, bagaimana dia bisa. Dia seharusnya dan memang ingin bertarung dengan saya dan mengambil kesempatan ini untuk memberikan tekanan kuat pada dirinya sendiri dan membantunya menerobos. Dan, pria berbaju putih itu memandang kekejauhan seolah matanya menembus pegunungan. Pria berbaju putih itu bangkit, berdiri di depan ambang jendela, tersenyum dan berkata, Kin Mengyao tidak bodoh. Dia berdiri di sini, diperkirakan Lan Yingbao juga ada di belakangnya, dan mungkin Huo Liu juga ada di sana. Kali ini, keluarga Phoenix tidak ingin kita menembak seorang tentara di menara Yuan Shi. Tidak, di depannya, seorang pria membungkuk dan berkata, Kin Mengyao adil di luar menara Yuan Shi kami. Apakah kamu ingin, bunuh dia secara langsung, tuanku, seorang pemuda, berpakaian putih, dengan pakaian menjuntai ke bawah tanah, bersandar malas di tempat tidurnya, puncak menara yang mengjulang tinggi, di dalam menara Yuan Shi, inilah kekuatan tertinggi dari surga kedua. Di sini, sebagai tempat kaisar kedua berada, semuanya terlihat begitu megah dan mewah. Aula, pavilion, dan pavilion yang berkesinambungan hampir tersebar hingga ratusan mil, menunjukkan martabat menara. Yuan Shi, keesokan harinya, ini juga yang ingin dilakukan kaisar Ming. Naga, Phoenix, Titan, Wuling, dan sebagainya, ras-ras kuat ini dibagi menjadi beberapa wilayah. Faktanya, kaisar Ming membagi sembilan alam surgawi dan mengambil alis sembilan putranya untuk suatu tujuan. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, apakah wajah itu penting? Itu tidak penting. Mendengar ini, pria di depannya menundukkan kepala dan melengkungkan tangannya, kurang dari, span lebih besar dari dan sekarang. Hanya ada sedikit yang bisa saya lakukan untuk Anda. Qin Mengyao memandangi menara Yuan Shi dan berbisik, tidak banyak waktu tersisa untukmu. Tubuh Qin Mengyao berdiri di puncak gunung yang tinggi. Pakaian putihnya lebih baik dari salju, dan kulitnya lebih baik dari salju dan krem. Penampilannya lebih seperti kota dan desa, dan temperamennya dingin serta angkuh, di luar menara Yuan Shi, betapa buruknya bagi seorang pria yang bisa membuat putranya bertahan hidup. Hanya ada sembilan dari ratusan putra kaisar Ming yang saling bertarung. Ini hanya rumor, tapi kemungkinannya benar, keluarga kaisar adalah orang-orang yang kejam. Ketika pemuda itu mengatakan ini, dia berbaring dengan malas dan berbisik, ayahku bisa menjadi kaisar dewa, dan kaisarku Xuan Hao juga bisa. Mari kita tunggu dan lihat. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, permainan bagus baru saja dimulai. Apa sajakah dewa dan kaisar kuno di zaman kuno itu? Tunggu kesempatannya. Kesempatan ini adalah Mu Yun. Mu King Yu adalah bidak catur dan ayahku adalah bidak catur. Namun, mereka cenderung melompat dari papan catur secara bertahap. Mu Yun juga seorang bidak catur. Kalau siapa, saya tidak tahu. Apakah menurutmu ini hanya permainan antara dua dewa? Ini adalah permainan antara dua kekuatan. Roh manusia itu ada di belakang, di depan para pecatur, siap mengambil bidak catur dan melatih tangannya dengan baik. Kalau begitu, aku akan menanggungnya dan menunggu. Mu King Yu lebih baik dari kamu, Xiao Yao. Dia bisa bertahan dan menunggu. Kami sembilan bersaudara semua tahu, tapi apa? Perjuangan internal terus berlanjut dan tidak pernah berhenti. Selama bertahun-tahun, jika sembilan saudara kita tidak memiliki pemikiran sendiri dan bertengkar secara internal, mereka dapat memiliki kesempatan untuk Mu King Yu untuk berkembang selangkah demi selangkah. Terima kasih telah menonton!